Intro Seiring berkembangnya teknologi dan maraknya platform digital pada saat ini, bikin kita mau tanya-tanya pendapat atau sudut pandang dari sobat berkawan mengenai situasi pacaran masa kini. Yuk kita simak respon berikut ini. Pernah pacaran atau enggak? Pernah dong. Pernah dong. Ya pernah. Pernah. Pernah dong. Pernah. 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 Of course lah. Pernah. 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 Sampai sekarang belum pernah. Papan, pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali... Ini jujur ya? Kelas 3 SMP. SMA. SMP. Kuliah. Ketika masuk masa puber. 14 tahun kali ya. SMA. SMP kelas 3 A. Aku lupa ingat. Puber ini? SD. SMP sih. Kelas 3 SD. Kenapa memilih pacaran? Kalo dari gua sih gak pengen dulu sih. Dari dulu lu memang lebih suka sendiri main game sendiri atau kemana sendiri. Emang situasinya sih jadi HTS-an. Biar ada ayangnya sih, biar bisa sleep call gitu. Ya, temen aja gitu. Penasaran sih, Allah. Biar gak sendirian aja. Awalnya coba-coba-coba sih. Cuka aja. Eh, cocok aja kali. Karena dulu suka sama cewek, iseng nembak terus diterima. Ya udah pacaran. Gatau juga. Gatau caranya. Ya karena... Karena suka. Sebelumnya gak pernah pacaran jadi penasaran sih sebetulnya. Gitu sih. Seneng aja kayaknya pacaran. Ya menarik. Kalo enggak gak pacaran. Oh iya. Iya iya iya. Lebih suka kenalan lewat aplikasi dating atau kenalan langsung? Kalo ditanya yang lebih suka sih sebenernya jadinya. Kenalan langsung. Kenalan langsung. Langsung. Kenalan langsung. Ketemuan. Kenalan langsung sih. Langsung. Langsung. Alasannya? Biar berasa ya feelnya gak beli kucing dalam karung gitu. Lebih enak sih ketemu langsung. Karena lebih. Kalo kenal orang langsung tuh kayak lebih enak sih. Maksudnya kita jadi tau. Kayak kita ngobrol apa. Terus kayak langsung face to face tuh kayak lebih dapet. Apa ya. Kaya feelnya tuh lebih dapet sih. Jadi cocok atau enggaknya keliatan dari situ. Tapi kalo lewat aplikasi juga gak masalah. Boleh lah dua-duanya. Gue ikut aja. Kalo sekarang sih lewat aplikasi ya. Kalo untuk sekarang aplikasi date sih kayaknya. Soalnya kalo langsung kayak awkward banget gitu. Kalo langsung gak apa-apa sih. Bisa juga. Gak ada masalah. Kan lebih asik kalo ngobrol langsung sih. Biar bisa tau dari mana dia. Kayak gimana nya. Oh tentu dong. Kalo pernah pake aplikasi atau enggak. Pernah. Lebih suka pacaran video call, chattingan, atau ketemuan? Kalo bisa dibilang sih mendingan. Ketemu dong. Ketemuan. Langsung ketemuan dong. Ketemu. Ketemuan. Langsung. Ketemu sih. Ketemu. Ketemuan dong. Ketemuan langsung. Video call. Kalo video call tuh feelnya gak dapet menurutku. Kalo virtual kan kayak sama maja itulah. Semuanya dong biar komplit. Jadi dapet berbagai sudut pandang. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalo cuma ketemu doang kita gak tau dia video call sama siapa. Kalo cuma chat doang dia bisa chat sama semua orang. Kalo ketemuan doang. Eh tadi udah ya. Kalo chattingan doang ya dia bisa chat sama semua orang juga kan. Kalo gak ketemu aslinya bisa aja dia chat sama gue. Tapi terus dia sebenernya lagi sama yang lain. Gimana? Physical touch banget. Kalo perlu physical attack sih kayaknya lah language gue. Gak suka kehidupan yang damai. Gak suka. Jadi kalo hubungannya itu kayak aman-aman aja tuh gue gak suka. Yang ada gue harus mencari keributan gitu. Kayak ribut yuk gitu. Kalo udah ribut baru kayak itu tandanya aku kangen gitu. Kangen sama dengan ngajak ribut kalo gue. Pendapat lo soal pacaran yang di upload ke sosial media. Gak masalah selama itu. Gimana ya? Kayak kan semua orang tuh kan punya pakarannya bahagia tuh masing-masing tuh beda-beda. Jadi kalo misalnya di publish kayak gitu sih gak masalah sih. Karena itu bentuk kerasa kasih sayang lo ke pasangan sih. Menurut gue. Itu beda-beda sih preferensi masing-masing ya. Selama gak terlalu berlebihan. Fine-fine aja. It's okay. Biasa aja. Gak masalah sih buat share kesenangan ya. Cuman kayaknya gak perlu lebay juga gitu. Sah-sah aja sih. Kalo gue sih lebih penting yang keep it private but not secret lah. Jadi menurut gue pacaran kayak yaudah cukup buat konsumsi pribadi gue aja. Tapi bukan menjadi suatu rahasia juga. Jadi gak apa-apa. Terserah. Mungkin ada pasangan yang emang maunya mempublikasikan cintanya ke seluruh dunia. Tapi mungkin ada juga yang maunya keep it for themselves aja. Gak apa-apa. Terserah. Kalo gue sih sekarang lebih gak di upload sih. Cuman kadang kelupaan ini kepencet upload itu di story. Pilaf lah. Sebenernya gak apa-apa sih. Cuman lebih ke... Kalo masing-masing kan agak risih gitu ya. Kalo gue tuh cenderung risih gitu. Karena kayak dibubris-bubris gitu loh. Jadi lebih baik yang diam-diam aja gitu. Boleh kasap ya sih. Kalo gue bilang sih alay. Sayang. Bukan gimana ya. Boleh lah sekali-sekali. Cuman kalo sampai sering banget. Aduh. Apa sih yang mau lu tunjukin bro. Kalo gue bilang sih gitu. Pendapat lo tentang memberi password sosial media ke pacar? Itu lebay. Hal bodoh. Gak perlu. Karena kalo dasarnya udah trust ya udah trust aja. Bagi gue kalo cowok nih. Semakin lo krangkeng tuh lehernya. Makin kain-kain yang tadi lepas. Kain-kain gitu. Makin kayak... Gak usahlah menurut gue yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue kalo udah trust ya udah trust aja. Mau dia bawang pun menurut gue ya udah percaya aja. Hmm. Posesif banget sih. Ya saling percayalah kan. Intinya hubungan itu harus saling percaya. Gak perlu sampe share-share password gitu sih. Kalo menurut gue. Gak perlu. Karena itu privacy banget sih. Kalo dia tau prospek gue yang lain gimana. Atau kalo dia tau... Kalo gue tau prospek dia yang lain gimana. Jadi to each their own aja. Gak sih. Maksudnya lebih ke privasi ya guys. Bukan soal prospek-prospek sebenernya. Hmm. Sebenernya hak masing-masing orang sih. Tapi kalo gue prefer enggak ya. Supaya ada privacy aja. Masing-masing. Gak gimana ya. Kayak gak punya privacy aja. Gitu. Gak... Gak bagus. Soalnya... Saya juga... Isinya... Gak bener-bener aja. Hahaha. Masih ada... Takut kata. Takut kata. Gitu lah. Masih ada gimitan yang baik maksudnya. Gak dong. Ya isinya... Gak ini lah. Gak bersih lah. Jangan lah. Ntar aja ya. Hmm... Aduh. Kalo itu mah... Udah kelewat batas lah. Menurut gue. Karena gak... Gak dewasa banget kalo sampe harus tau lu chatan sama siapa. Gak dewasa banget menurut gue. Mungkin cara udah umur juga ya mungkin. Makanya kita... Buat apa sih? Udah. Yang lu harus tau. Gua... Gua sayang sama lu. Udah gitu aja. Gak masalah selama ada konsen dari masing-masing pasangan. Pesan lo buat orang-orang yang lain mungkin di tahun 2022? Mudah-mudahan cepet sadar. Segera sadar lah. Gak usah berlebihan lah gitu aja sih. Secukupnya aja kalo misalkan mau disebarin ke media sosial. Ya lanjutin aja deh. Gak apa-apa. Selamat bucin. Gak apa-apa banget bucin. Tapi please yang masuk akal jangan aneh-aneh. Dan jangan ngerugin orang lain. Jangan terlalu bucin. Yang penting pake logika. Karena saya pernah bucin. Jadi kayaknya kalo sekarang ya pake logika aja. Oke. Nikmati bucinnya. Ya. Tapi jangan lupa nabung. Ya biaya nikah mahal bro. Kasihkan bucin gak jadi nikah lo ntar. Ya pacaran gak usah bucin-bucin amat gitu. Karena belum tentu kita juga selamanya sama dia. Gitu sih. You do you guys. Terserah mau bucin silahkan. Gak juga gak apa-apa. Yang penting ya gak usah ngeresein orang-orang yang bucin. Atau ngeresein orang-orang yang gak bucin. Karena setiap pasangan kan pasti beda-beda. Ada yang emang senengnya lovi-dovi. Dan seluruh dunia harus tau. Ada yang memang ya udah kisah percintaan kita. Hanya kita berdua aja yang tau yang lain ngontrak. Itu kan gak apa-apa. Ya tetep ini aja jangan terlalu bucin-bucin banget lah. Karena kan masih pacaran. Jadi kayak belum tentu bakal nikah juga. Jadi ya jalanin layaknya pasangan biasa aja. Jangan terlalu lebay gitu. Buat semua yang lagi bucin ingat. Buat semua yang lagi bucin ingat.